Kisah si pedang terbang jelit 12. Semua kebutuhan makan mereka harus kita sediakan, bahkan banyak pula gadis dusun ini mereka tawan. Juga gadis-gadis dari dusun lain. Banyak pula yang mereka pukuli, mereka rampas hartanya, ada pula yang mereka bunuh karena berani melawan dan semua peninggalan ibumu yang disimpan dalam kamar ibumu. Ah, semua telah dirampas tanpa aku dapat mencegahnya, Kongcu tidak mengapa, Paman. Barang yang hilang sudahlah, jangan dipikirkan lagi, kata Honlin akan tetapi hatinya terasa nyeri dan panas, bukankah ruine barang-barang peninggalan ibumu dirampas orang, melainkan karena mendengar akan berbuatan sewenang-wenang dan kejam dari gerombolan penjahat itu. Seingatnya, yang muncul dan mengacau kuil di puncak bukit ayam emas hanyalah tiga orang Sam Moong dan seorang pemuda bersuling yang kejam dan licik, yang dia lupa lagi siapa namanya. Paman, apakah sampai sekarang mereka itu masih tinggal di kuil di puncak bukit ayam emas, dan kalau masih, berapa banyaknya mereka yang bersarang di sana banyak? Banyak sekali, Kongcu, dan lima orang pemimpin mereka menurut desas-desus para penduduk berjuluk Butek Girl Sin Leong. Anak buah mereka banyak sekali, antara dua puluh sampai tiga puluh orang dan aku mendengar mereka itu adalah para anggau tahoat kau, Kongcu. Entah aliran apa itu, yang jelas, mereka semua suka memergunakan kekerasan memaksakan kehendak mereka. Mereka membangun pondok-pondok di sekitar kuil, menjadi tempat tinggal para anggau tahoat. Dan para anggau tahoat itulah yang suka membuat kacau, merampok, menculik wanita, menyiksa dan membunuh Hon Lin mengepal tinju. Tak mungkin dia mendiamkan saja kejahatan itu melanda daerah yang demikian indah. Hatinya sudah terbakar mendengar betapa gerombolan itu tidak pantang melakukan kejahatan bagaimanapun, bukan hanya menculik gadis-gadis dusun, bahkan istri orang pun mereka rampas. Paman Kui, terima kasih atas kebaikanmu selama lima tahun merawat rumah ini, dan mulai sekarang engkau boleh tinggal di sini selama hidupmu dan anggap saja rumah ini milikmu sendiri. Dan sekarang aku mohon kepadamu, rahasiakan kedatanganku. Jangan ceritakan kepada siapapun juga bahwa aku masih hidup dan datang kembali ke rumah ini. Aku hanya akan cenggal beberapa hari saja di sini, Paman, kemudian aku akan pergi lagi sehingga tidak perlu mengegerkan penduduk dusun libun, aku mengangguk-angguk maklum, lalu berbisik, aku tahu, Kongcu. Bukan hanya Kongcu yang takut, aku pun takut kalau sampai mereka mengenal Kongcu. Memang sebaiknya kalau Kongcu bersembunyi dan cepat meninggalkan tempat yang tidak aman ini. Aku akan menjaga rumah ini sampai kelap keadaan kembali aman dan Kongcu pulang ke sini, tentu saja Han Lin menyuruh pelayan itu merahasiakan kehadirannya bukan karena dia takut. Dia akan menentang gerombolan itu dan hal ini harus dialakukan sendiri tanpa setahu penduduk dusun libun sehingga kelap tidak akan ada akibat yang buruk bagi para penduduk karena dia seorang yang bertanggung jawab. Akan tetapi biarlah Akui mengira dia takut, hal itu lebih baik lagi agar Akui benar-benar merahasiakan bahwa dia masih hidup dan kembali ke situ. Memang benar, Paman, aku takut kalau mereka mengetahui aku berada di sini. Akan tetapi, selama lima tahun ini, apakah kepala dusun libun ini mendiamkan saja semua kejahatan itu terjadi? Bukankah dahulu, Lurah Ken dari dusun ini terkenal memiliki keberanian di dan berwata Adilaih, Kongcu. Lurah Ken memang mengumpulkan para muda dan menyerbu ke sana, akan tetapi akibatnya, Lurah Ken dan beberapa orang tewas dan sejak itu, tidak ada lagi yang berani melawan untuk mati konyol. Dan setelah Lurah Ken tewas, mereka mengangkat seseorang di antara mereka menggantikan kedudukan kepala dusun, dan kami semua semakin tidak berdaya. Hem, siapa Lurah baru itu dia Lurahowi yang tinggal di rumah Lurah lama bersama keluarganya? Baiklah, Paman. Sekarang Paman boleh melanjutkan pekerjaan sehari-hari seperti biasa. Aku akan beristirahat. Apakah kamarku masih terpelihara wajah aku iberseri? Masih, Kongcu. Biarpun tadinya aku sudah yakin bahwa Kongcu dan Nyonya telah meninggal dunia, namun kedua kamar itu setiap hari ku bersihkan dan pintunya selalu ku tutup dan ku kunci. Tidak ada seorang pun boleh mengganggu kedua kamar itu. Bahkan pakaian Kongcu juga masih dalam almari. Yang tidak ada hanyalah barang-barang berharga yang telah diambil oleh mereka, Kongcu, Hanling memasuki kamarnya dan dia benar-benar merasa terharu. Kamar itu mengingatkan dia akan masa lalu, semua masih seperti dahulu. Ketika dia membuka almari, pakaiannya juga masih lengkap, akan tetapi tentu saja pakaian itu tidak dapat dipakainya sekarang, terlampau kecil. Hari ini sampai malam dia berdiam saja di dalam rumahnya seperti orang bersembunyi, dilayani oleh akui yang kini nampak berseri wajahnya, seperti tanaman yang hampir mengering mendapatkan siraman air hujan. Setelah malam tiba Hanling mengatakan kepada akui bahwa malam itu dia tidak ingin diganggu, lalu dia menutupkan pintu kamarnya dan mengunci dari dalam. Tanpa diketahui siapapun, dia lalu keluar dari kamarnya melalui jendela. Gerakan Hanling sudah cepat bukan main, ringan dan cepat seperti seekor burung walet. Kini ditambah kegelapan malam, tidak ada orang akan mampu melihat gerakannya ketika dia berlari dalam kegelapan menuju ke rumah Kepal Adu Sun, yaitu lurah O seperti yang dia dengar dari akui tadi. Menurut akui, lurah itu tinggal di rumah besar bekas rumah keluarga lurah Khan, bersama keluarganya, yaitu tiga orang istri dan lima orang anak. Semua anggauta keluarga di rumah lurah O telah tidur nyenyak. Rumah itu telah sepi ketika bayangan hitam itu berkelebat cepat ke atas wungan rumah, lalu melayang turun ke dalam. Tidak lama Hanling mencari-cari di mana kiranya Seng Lurah berada, dia mendengar suara dua orang peronda yang agaknya bertugas jaga di rumah Kepala Dusun itu. Dia segera menyelinap di balik sudut tembok. Wah, yang paling senang adalah Hong To Aku, ya. Menjadi luah, istrinya banyak, mendapat kehormatan SSTTT, hati-hati kau bicara. Kalau terdengar olehnya, engkau tentu akan dihajar, dia tidak akan mendengar. Dia sedang terlelap dalam pelukan istrinya yang terbaru, istri yang keempat dan kamarnya di ujung belakang. Tidak akan dapat mendengar suara kita, sudahlah, jangan mengiri. Kalau engkau ingin mendapatkan tempat yang enak, bekerjalah lebih keras, membuat jasa sebesarnya dan tentu pemimpin kita akan memberimu kenaikan tangkap. Hanling membiarkan mereka lewat dan setelah mereka jauh, baru dia keluar dari tempat sembunyinya dan cepat menuju ke kamar di ujung belakang. Dari cahaya yang pun ke CL. Yang remang-remang, dia melihat dalam intayanya seorang laki-laki yang usianya sekitar 45 tahun tidur mendengkur di samping seorang wanita muda yang cantik, dan wanita itu nampak menangis lirih, hampir tanpa suara. Hanling dapat menduga bahwa wanita muda itulah selir keempat dan agaknya diselir oleh Seng Lurah secara paksa, mungkin direnggut secara paksa dari tunangannya, atau bahkan suaminya, atau orang tuanya. Tanpa mengeluarkan suara, dia membuka jendela, melompat masuk dan sebelum wanita itu tahu apa yang terjadi, tangan Hanling menyambar dan wanita itu pun terdiam, pingsan tanpa melihat apapun sebelumnya. Agaknya gerakannya itu menimbulkan sedikit goncangan dan Seng Lurah yang sedang mendengkur itu, menghentikan dengkurnya. Akan tetapi, dia pun tidak sempat membuka macu karena begitu tangan Hanling bergerak, dia sudah tidak tahu apa-apa lagi dan pingsan. Hanling menyambar pakaian Seng Lurah yang berserakan, membungkus tubuh Lurah yang pendek gendut itu sejadinya, kemudian dia pun sudah meninggalkan kamar itu, kini memanggul tubuh Seng Lurah dan tak seorang pun penjaga tahu bahwa Lurah mereka telah meninggalkan rumah di atas puncak seorang yang bergerak cepat dan ringan seperti seekor burung walet. Pagi-pagi sekali, Hanling membebaskan totokannya dari tubuh Lurah yang sebetulnya adalah seorang tokoh Hoat Kau bernama Oung Tip dan yang oleh para pimpinan Hoat Kau ditugaskan untuk menjadi lurah di Dusun Libun. Mereka berada di sebuah lereng dan dekat sebuah pondok bambu. Sejak ditotok pingsan, Oung Tip tidak tahu apa yang terjadi, dan kini, begitu totokannya bebas, dia terkejut, membuka matu dan melihat dirinya berada di dekat pondok, di lereng bukit yang sunyi dan hari masih pagi sekali, matahari baru mengirim cahayanya sebagai tanda bahwa Fajar telah menyingsing. Dia merasa tubuhnya yang semalam tidak dapat bergerak itu kaku-kaku dan melihat dirinya setengah telanjang, dengan pakaiannya hanya dibungkuskan di tubuhnya dia terkejut dan cepat dia mengenakan pakaiannya sehingga kini nampak patut, lalu dia memandang kepada pemuda itu dan nampaklah sikapnya yang jagoan dan sudah biasa memerintah. Hei, apa yang terjadi? Di mana aku dan bagaimana dapat berada di siu ini? Siapa pula yang kau? Hayo mengaku sejujurnya. Melihat sikap ini, di dalam hatinya Han Lin merasa muak sekali. Sungguh merupakan seorang yang berwata amat buruk dan jelas orang macam ini tentu jahat dan kejam. Orang siow, akulah yang membawamu ke sini, mengambilmu dari tempat tidur di kamarmu, katanya tenang. Orang pendek gendut itu melotot dan mukanya menjadi merah karena marah. Apa? Berani kau? Sudah ingin mampus? Ya dan dia pun sudah menerjang maju dan kedua tangannya bergerak cepat melakukan serangan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang anggau tahu at kau yang sudah ada tingkat, maka tentu saja dia pandai ilmu silat. Serangannya dengan kedua tangan bertubi-tubi itu juga mengandung tenaga besar dan cepat. Plak! Duk penyerang itu mengadu-adu dan mengguncang-guncang kedua lengannya yang terasa seperti patah-patah tulangnya ketika bertemu dengan lengan Han Lin akan tetapi dasar orang tak tahu diri, setelah rasanya agak berkurang, dia menyerang lagi semakin ganas, bahkan kini menyusuli tukulannya dengan tendangan kakinya yang pendek dan besar. Han Lin tidak sabar lagi. Dia menangkap kaki kanan yang menendang, mendorong kaki itu ke atas sehingga tubuh Han Lin terlempar ke atas. Buk pantat yang gemuk itu terbanting keras, membuat pemiliknya menyeringai kesakitan. Dia bangkit lagi, menyerang lagi hanya untuk roboh lagi karena terkena tamparan tangan kiri Han Lin pemuda ini hendak menaklukan dan menundukan bukan hendak membunuh. Maka tenaga pukulannya juga terkendali, tidak terlalu keras namun cukup membuat lawan terpelanting keras. Dasar orang bandel yang sudah memperoleh kedudukan sehingga merasa paling menang, Oltit bangkit lagi dan mengeluarkan suara gerergan seperti binatang buas. Karena ketika dibawa ke situ dia tidak bersenjata, maka melihat sebuah dahan kering di bawah pohon, dia lalu menyambar dahan kering itu dan mempergunakannya sebagai senjata, menyerang lagi dengan membabi buta. Akan tetapi, begitu dia menghantamkan dahan kering itu, Han Lin mendahulunya, tongkat bambunya menyambar dan menotok pundak, membuat Oltit terpelanting lagi dan tidak mampu bangkit kembali, hanya melotot marah. Han Lin maklum bahwa dia menghadapi seorang yang kasar dan bandel, maka dia lalu mempergunakan ujung tongkatnya menotok beberapa kali ke arah tubuh si pendek gendut dan kini tubuh itu bergulingan di atas tanah berteriak mengaduh-aduh, berkelojotan dan dalam kesakitan yang hebat. Aduh mati aku aduh, ampun, ampunkan aku akhirnya dia menangis dan minta-minta ampun. Karena memang bukan niat Han Lin untuk menyiksa orang, maka begitu orang itu minta ampun, hal yang diharapkan dengan menotok mendatangkan kenyerian itu, dia lalu membebaskan totokannya. Oltit tidak menderita nyeri lagi, hanya tubuhnya masih lemas dan panas dingin karena kini dia mengerti bahwa dia menghadapi seorang yang amat lihenan, sekarang apakah engkau masih hendak melawan? Kalau engkau masih membandel, bukan saja aku akan membuat engkau tersiksa seperti tadi, hidup tidak mati pun tidak, aku akan menyiksa pula empat orang istrimu dan semua anak-anakmu. Bagaimana ampun, Tai Hiap, aku menyerah kalah, aku minta ampun akan tetapi, rasanya aku tidak pernah mengenal Tai Hiap dan tidak ada urusan di antara kita. Kenapa Tai Hiap memperlakukan aku seperti ini aku tahu, engkau lurah ou dari Dusun Libun dan engkau adalah anggau tahoat kau benar, benar sekali, Tai Hiap. Aku adalah lurah ou dari Dusun Libun, dan aku adalah seorang anggau tahoat kau. Karena itu, dengan melihat hoat kau, tentu Tai Hiap tidak akan membunuhku hem, justru karena engkau oang hoat kau, aku ingin sekali menyiksamu, menyiksa seluruh keluarga Mohonlin membentak dan si pendek gendut itu menjadi pucat. Ampun, Tai Hiap, ampunkan aku, anakku masih kecil-kecil dia meratap. Baik, aku akan mengampuni dan mengampuni semua anak istrimu asalkan engkau suka menurut semua kehendakku. Nah, sekarang ceritakan tentang hoat kau yang telah menduduki kuil di Bukit Ayam Emas. Apa hubungan hoat kau dengan Sam Moong, ceritakan semua dengan sejujurnya. Karena sudah tidak berdaya sama sekali dan takut kalau-kalau dia dan seluruh keluarganya dibasmi oleh pemuda yang luar biasa lihainya itu, Ong Tit membuat pengakuan. Andai kata dia belum pernah dijadikan kepala dusun, belum pernah mengenyam kesenangan dan kemuliaan sebagai kepala dusun dengan banyak istri dan anak, mungkin dia akan berkeras tidak mau mengaku, bahkan mungkin memilih mati seperti banyak dilakukan para anggau tahoat kau yang fanatik. Akan tetapi, kesenangan duniawi telah mengikatnya erat-erat dan karena ingin selamat sekeluarga, dia pun membuat pengakuan dengan suara tersendat-sendat. Dari mulut Ong Tit, Han Lin mendengar semuanya. Kiranya Sam Moong adalah kaki tangan bangsa Mongol yang ingin menguasai kerajaan Teng, dan Sam Moong mengajak hoat kau bersekutu untuk bersama-sama menggulingan kerajaan Teng. Dan kuil di Bukit Ayam Emas itu dijadikan semacam sarang oleh hoat kau untuk mengadakan hubungan dengan para utusan bongol. Kalau hoat kau membuat gerakan dari pusat atau cabang, tentu akan terlalu menyolok dan diketahui pemerintah, maka tempat di Bukit Ayam Emas itu menjadi semacam sarang rahasia. Han Lin mengangguk-angguk. Kiranya mereka itu bukan memusuhi penduduk Lusun Libun atau membunuhi para HWSO Dekuil karena permusuhan pribadi, melainkan karena gerakan yang lebih besar lagi, yaitu untuk memerontak terhadap kerajaan. Ini sungguh berbahaya sekali, terutama bagi penduduk Lusun Libun, karena mungkin saja pemerintah akan menganggap bahwa seluruh penduduk Lusun Libun menjadi anggota pemerontak. Sekarang ceritakan siapa saja yang tinggal di puncak Bukit Ayam Emas, berapa orang dan siapa pemimpinnya kata pula Han Lin dan suaranya tetap tegas dan penuhi bahwa karena diam-diam dia mengerahkan kekuatan batin seperti pernah dia pelajari dari mendiang kun HWSO yang ahli sihir. Pengaruh sikap dan suara Han Lin itu sungguh kuat dan pada saat itu, O Tid melihat Han Lin sebagai seorang yang amat menyeramkan dan menakutkan. Karena itu, dia pun dengan terus terang menceritakan bahwa anak buah Hoat Kau yang tinggal di puncak Bukit Ayam Emas ada kurang lebih lima puluh orang dan yang memimpin mereka adalah Butek Ngero Sin Leong, lima orang tokoh besar Hoat Kau. Akan tetapi, saat ini Butek Ngero Sin Leong tidak berada di sana, karena mereka pergi ke Bukit Harimau, di luar kota An King untuk menghadiri ulang tahun Hoat Kau yang akan dirayakan besar-besaran dan mengundang semua partai perselatan dan aliran, Han Lin tertarik. Kapan akan diadakan perayaan itu bulan depan, nan, sekarang engkau harus ikut denganku ke kota Namsan. Di sana, di depan kepala daerah, engkau harus membuat pengakuan seperti yang kak ceritakan kepadaku, O Tid terbelalak, mukanya pucat. Tapi-tapi, Tai Hiap. Titik koma. Aku tentu akan ditangkap dan dihukum hem, engkau memilihku siksa dengan seluruh keluargamu, mati perlahan-lahan. Begitukah Han Lin mengangkat tongkat bambunya mengancam? Ampun. Tidak, tidak, Tai Hiap, kalau begitu, engkau harus membuat pengakuan di depan kepala daerah dan mungkin keluargamu akan terhindar dari hukum. Hayo Han Lin menarik tangan orang itu dan dibawanya berlari cepat menuju ke kota Namsan yang merupakan kota kabupaten yang membawahi libun. Para penjaga di kantor bupati Chu segera membawa Han Lin dan O Tid menghadap pembesar itu. Chu Tai Jin, perbesar Chu, memandang kepada mereka dengan heran, lalu menegur, sambil menudingkan telunjuknya kepada O Tid. Bukankah engkau O Tid, lurah dusun libun yang menggantikan lurah Ken yang tewas oleh gerombolan penjahat itu? Ampun, Tai Jin, kata Han Lin Lantang, saya ingin melaporkan keadaan di libun. Dahulu, lima tahun yang lalu, lurah Ken tewas di tangan gerombolan penjahat, dan O Tid ini adalah orangnya gerombolan itu yang sengaja diselundupkan dan dengan memaksa penduduk, dia dipilih menjadi lurah baru. Seluruh dusun dan wilayah libun kini telah dikuasai gerombolan yang amat berbahaya karena mereka berniat melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Teng, Tai Jin, Tentu saja Bupati Chu terkejut bukan main. Siapakah engkau, orang muda nama saya si Han Lin, penduduk dusun libun, Tal Jin, kemudian Han Lin menghardik O Tid. Hayo engkau cepat membuat pengakuan di depan Tai Jin Bupati Chu memberi isyarat dan lima orang para jurid pengawal segera datang ke ruangan itu dengan golok di tangan untuk menjaga segala kemungkinan karena tentu saja hati Bupati itu merasa khawatir bahwa lurah dusun libun itu dikatakan sebagai anggota gerombolan penjahat yang mempunyai niat memerontak. Ceritakan semuanya dengan sejujurnya bentaknya kepada O Tid. O Tid merasa terjepit. Menghadapi Han Lin saja dia sudah tidak berdaya dan dia lebih ngeri menghadapi ancaman pemuda tampan yang nampaknya lemah lembut itu daripada lima orang para jurid pengawal yang memegang golok. Dia tahu bahwa kalau dia menghendaki, dia akan mampu mengalahkan lima orang para jurid itu. Akan tetapi dia sama sekali tidak berdaya menghadapi Han Lin yang lihai. Dia hanya mengharapkan pemuda itu tidak akan mengganggu keluarganya seperti dijanjikan tadi, maka dia pun mengulang ceritanya yang tadi dia ceritakan kepada Han Lin mendengar bahwa libun, tepatnya di puncak bukit ayam titik emas terdapat sarang gerombolan pemberontak, Chu Tai Jeng terkejut bukan main. Libun termasuk wilayahnya, maka kalau sampai terdapat gerombolan pemberontak di sana, itu merupakan tanggung jawabnya. Dialah yang akan ditegur oleh atasannya kalau gerombolan pemberontak itu makin mengganas dan semakin kuat. Jeblaskah di dalam tahanan dan hubungi Un Chiang Kun, perwiraun, cepat-cepat kata bupati kepada pengawalnya. Tai Jin, harap hati-hati menghadapi penjahat ini, dia cukup lihai, sebaiknya kalau dibelenggu saja berkata demikian, Han Lin menggerakkan tangannya menorok punda Ong Tit yang segera terkulai lumpuh. Sebaiknya memang kalau Tai Jin cepat memerintahkan pasukan untuk menyerbu dan menangkapi gerombolan itu. Mereka telah menguasai Libun dan menekan penduduk, menyangsarakan mereka. Saya mohon diri dan terserah kepada Tai Iin, tunggu dulu, Han Lin kata bupati itu. Kalau gerakan kami berhasil menumpas gerombolan pemberontak, engkau telah berjasa dan kami tidak akan melupakan jasamu. Di mana engkau tinggal saya tidak mengharapkan imbalan, Tai Jin, saya lakukan ini untuk membela penduduk Libun di mana saya tinggal. Selama tinggal, Tai Jin karena tidak ingin diganggu lagi, Han Lin mengerahkan tenaganya dan tubuhnya berkelebat lenyap dari depan pembesar itu yang tercengang. Akan tetapi menyadari gawatnya urusan, bupati Cu segera memerintahkan petugas untuk membelenggu kaki tangan outip yang sudah tertotok lumpuh itu dan menyeletnya ke dalam tahanan dengan pesan agar dijaga ketat. Kemudian dia yang mengadakan hubungan dengan komandan pasukan di benteng terdekat dan tak lama kemudian, sepasukan prajurit yang terdiri dari 200 orang bergerak menuju ke dusun Libun, dipimpin oleh beberapa orang perwira siapapun juga di deusun itu, Maaf ada halaman yang hilang, demikianlah, selagi mereka kebingungan dan sudah mengambil keputusan bahwa kalau sampai sore hari lurah ou belum juga pulang mereka akan melapor ke kuil di puncak bukit ayam emas, maka mereka melihat seorang pemuda memasuki pekarangan dan dari luar berdatangan pula 10 orang pemuda dusun di luar pekarangan. Hai, kalian mau apa? Dan siapa engkau, orang muda? Apa perlu memasuk ke pekarangan ini bentak seorang di antara 10 orang jagoan pembantu lurah ou itu dengan sikapnya yang galak? Teman-temannya juga sudah maju mengepung Hon Lin dengan setengah lingkaran. Hon Lin yang memegang tongkatnya, bersikap tenang saja ketika 10 orang jagoan itu memperlihatkan sikap mengancam, dan dia pun maju menyambut mereka dengan bentakan nyaring kami adalah penghuni dusun Libun yang sudah muak melihat kekejaman kalian dan tidak ingin lagi melihat kalian mengacau di dusun kami. Kami mendengar ucapan ini, tentu saja 10 orang anggau tahu atkau itu menjadi terkejut, terheran, marah dan juga geli. Bocah gila, engkau sudah bosan hidup bentak seorang di antara mereka yang segera menggerakkan goloknya membacok leher Hon Lin, sedangkan yang lain hanya menonton saja karena mereka mengira bahwa seorang teman mereka saja sudah cukup untuk membunuh pemuda yang lancang itu. Akan tetapi mereka terbelalak ketika melihat teman mereka yang menyerang itu tiba-tiba saja terjengkang, goloknya terlepas dan dia tidak mampu bangkit kembali. Tahulah mereka bahwa pemuda dusun ini tidak seperti yang lain, memiliki kepandayan maka berani bersikap menantang seperti itu. Sambil berteriak-teriak ganas, 9 orang menyerang Hon Lin dengan golok mereka. Serangan mereka ganas dan semua golok menyambar bagaikan tangan maut. Namun, mereka terkejut ketika pemuda yang mereka serang itu lenyap dan yang nampak hanya bayangannya berkelebat. Tahu-tahu, ada tongkat menyambar-nyambar dari arah belakang mereka. Mereka membalik dan menggerakkan golok untuk menangkis, namun terlambat. Ujung toh hingkat bambu yang gerakannya seperti kilat menyambar-nyambar itu menotok mereka satu demi satu dan robohlah mereka bagaikan rumput di babat pedang. Sepuluh orang dusun itu kini telah menjadi lebih dari tiga puluh orang mereka berdatangan dan menjadi penonton saja di luar pekarangan karena mereka semua merasa gentar terhadap sepuluh orang tukang pukul lurah OO itu. Akan tetapi, ketika melihat betapa dalam beberapa menit saja Han Lin sudah merobohkan sepuluh orang yang ditakuti, itu, orang-orang dusun bersorak dan mereka menyerbu ke dalam pekarangan, mengangkat senjata di tangan mereka yang bermacam-macam bentuknya. Ada kapak, arit, cangkul, garu, palu dan berbagai macam perkakas lagi. Han Lin maklum bahwa orang yang mendendam dapat menjadi amat kejam. Juga bahwa orang yang merasa menang dapat mabok kemenangan dan dapat melakukan apa saja yang dirasakan menjadi haknya karena menang, maka cepat dia menghadang dan mengangkat kedua tangan ke atas. Berhenti dan tahan senjata bentakannya mengandungi bawah kuat dan tiga puluh orang lebih itu berhenti dan memandang kepada Han Lin dengan heran. Mereka hendak membantu pemuda itu membantai sepuluh orang jagoan dan menyerbu rumah Luraho yang selama ini menjadi seperti, Raja Lalim di dusun itu, kenapa Han Lin menahan mereka? Biarkan kami, bunuh mereka semua terdengar beberapa orang berteriak. Tidak Han Lin membentak. Kita tidak suka melihat kekejaman mereka, berarti kita bukan orang-orang kejam seperti mereka. Mari, kita buktikan bahwa kita tidak seperti mereka, kejauh kita sekarang bertindak kejam, lalu apa bedanya antara mereka dan kita? Ketika dia teringat akan kenyataan yang pernah dipaparkan Lojin bahwa di dalam diri setiap orang manusia terdapat nafsu yang sama. Kalau seseorang mencela orang lain berbuat sewenang-wenang, adalah karena di pencela itu tidak mempunyai kesempatan melakukan hal yang sama. Sekali dia mendapatkan kesempatan, mungkin tidak akan lebih jahat daripada yang dicela. Hanya orang yang tidak diperbudak nafsu-nafsunya saja yang akan dapat selalu ingat dan waspada, tidak menuruti bisikan atau perintah nafsu-nafsunya sendiri. Akan tetapi mereka selama ini bertindak kejam terhadap kita terdengar bantahan. Lalu kalian ingin membalas dendam dan bertindak kejam pula terhadap mereka? Kalau begitu, kalian berubah menjadi orang-orang kejam dan aku tidak sudi membantu orang-orang kejam dan pengecut. Kenapa tidak dari dulu kalian melawan tindakan mereka yang kejam? Kenapa baru sekarang, melihat mereka tak berdaya, lalu kalian hendak membantai mereka? Dengar, kalau kalian tidak menurut kepadaku, aku akan pergi dan biar kalian sendiri menghadapi gerombolan yang berada di kulit puncak bukit ayam emas. Setelah mendengar ucapan pemuda ini, semua orang menjadi pucat wajahnya dan semangat mereka yang mengebu-gebu didorong dendam itu pun mengempis dan mereka seperti sekelompok anak-anak yang ketakutan. Kasihan juga rasa hati Han Lin menyaksikan sikap mereka itu. Mereka memang seperti anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pengawasan. Aku ingin melihat kalian menggunakan semangat kalian untuk membelah diri, bukan untuk bertindak sewenang-wenang dan kejam. Melihat pihak musuh sudah tidak berdaya lalu hendak membantai mereka, itu perbuatan kejam sewenang-wenang. Juga kalian tidak boleh menyerang keluarga Lurahau yang tidak bersalah apa-apa. Ketahuilah bahwa Lurahau kini telah kutawan dan kuserahkan kepada yang berwajib. Tak lama lagi pasukan akan menyerbu sarang gerombolan di puncak bukit ayam emas, dan kita harus menjaga agar jangan sampai ada orang dari rumah ini lolos dan memberi kabar kepada gerombolan di sana. Mengertikah kalian? Kalian hanya bertugas menjaga di sini, mengepung rumah ini agar tidak ada yang dapat keluar, akan tetapi kalian tidak boleh membunuh orang yang tidak menyerang kalian. Mengerti mendengar ini, semua orang bersorak gembira. Dusun mereka akan terbebas dari cengkeraman gerombolan penjahat setelah lima tahun. Kami mengerti, Kongcu tiba-tiba akui berseru dan menghadap ke arah orang banyak. Kita harus menaati perintah siya Kongcu kalau ingin dusun kita diselamatkan. Orang-orang menyambutnya dengan sorakan setuju. Han Lin mengangkat tangan dan semua orang terdiam, mendengar. Saya senang sekali melihat sikap kalian. Sekarang, dengar baik-baik. Sepuluh orang ini harus dibelenggu kaki tangannya dan dibawa ke dalam rumah. Aku akan mengumpulkan semua penghuni rumah ini. Hayo sepuluh orang pemuda yang pertama datang ke sini ikut, akan tetapi ingat, jangan membunuh orang. Aku hanya ingin agar semua keluarga Ong Tid dikumpulkan di ruangan dan diawasi agar jangan seorang pun di antara mereka dapat mengirim berita ke sarang gerombolan. Kalau ada yang berbuat kejam dan jahat, akan ku hajar sendiri sepuluh orang pemuda itu dengan semangat besar dan sikap seperti jagoan segera mendekati Han Lin dan mengikuti pemuda ini memasuki rumah lurah Ong. Sedangkan yang lain-lain segera menyerbu pekarangan dan sebentar saja sepuluh orang itu sudah dipelikum dan diikat seperti ayam-ayam yang hendak dipanggang. Sakling benci dan dendamnya biarpun tidak ada di antara mereka yang berani menyiksa apalagi membunuh, tidak urung sepuluh orang tukang pukul yang sudah tidak berdaya itu menjadi korban caci maki, diludahi dan di olok-olok yang bagi mereka jauh lebih menyakitkan daripada kalau digebuki. Biasanya mereka seperti penguasa-penguasa di dusun itu, tidak ada seorang pun berani memandang kepada mereka, apalagi bicara kasar. Dan kini, orang-orang dusun itu meludahi mereka, mencaci maki mereka. Han Lin dan sepuluh orang pemuda dusun menyerbu memasuki rumah. Ternyata tidak ada tukang pukul lain kecuali hanya empat orang istri seng lurah dan anak-anak mereka, juga ada beberapa orang pelayan wanita. Mereka semua sudah ketakutan dan berkumpul di sebuah ruangan terbesar di rumah itu, maka mudahlah bagi Han Lin dan kawan-kawannya. Mereka semua dikumpulkan di dalam ruangan, dilarang meninggalkan ruangan itu, dan dijaga di pintu oleh sepuluh orang pemuda dusun. Kemudian Han Lin meninggalkan rumah setelah berpesan kepada Akui agar mengawasi orang-orang dusun itu agar mereka jangan melakukan hal-hal yang jahat seperti menyiksa, membunuh, apalagi merampok. Sejak lima tahun yang lalu, kuil di puncak bukit ayam emas telah dijadikan sarang oleh Hoat Kau yang bertugas mengadakan hubungan dengan pihak Mongol yang diwakili oleh utusan mereka, yaitu Sem Moong, tiga orang datuk besar yang sakti. Dan selama lima tahun ini, mereka telah melakukan banyak hal yang bagi mereka merupakan kemajuan dalam kerja sama mereka. Pihak Sem Moong membantu orang-orang Mongol menundukan saingan-saingan mereka, yaitu suku-suku bangsa lain yang juga ingin meluaskah kekuasaannya di wilayah kerajaan Teng dan memaksa suku-suku bangsa yang lebih kecil untuk bergabung dan membantu orang Mongol. Ada pun pihak Hoat Kau yang diwakili oleh Butek Ngero Sin Leong, lima orang tokoh Hoat Kau, bergerak menalukan partai-partai perselatan dan aliran-aliran lain untuk menguasai dunia Kangong. Kalau kerjasama ini berhasil, maka kerajaan Teng akan menghadapi pasukan Mongol yang dibantu oleh suku-suku bangsa lain dan dunia Kangong. Untuk hubungan kerjasama di antara mereka, pihak Sem Moong mewakilkan kepada An Senggun, putera mendiang anlusan yang diaku anak oleh kakeknya sendiri, yaitu Kwe Ijau Lomo, seorang di antara Sem Moong. Senggun ini juga diperuntukkan kepada pihak Hoat Kau agar hubungan dengan pihak Mongol dapat selalu terjalin, juga Senggun seolah menjadi pengamat yang mengikuti perkembangan gerakan Hoat Kau. Ketika Han Lin kembali ke Libun, kebetulan sekali sarang Hoat Kau di puncak Bukit Ayam Emas itu ditinggalkan para pemimpin besarnya. Lima orang butek Ngero Sin Leong tidak berada di sana karena mereka sedang sibuk membantu pihak pimpinan Hoat Kau yang hendak mengadakan perayaan ulang tahun mengundang semua partai dan aliran, perayaan yang akan diadakan di Bukit Harimau, di luar kota Anking, yang merupakan pusat cabang terbesar dari Hoat Kau saat itu. Senggun sendiri sejak dua tahun ini tidak pernah nampak di Kwe Ijau itu karena dia melaksanakan sebuah tugas rahasia yang diberikan kepadanya oleh Sem Moong. Han Lin menyelinap di luar perkampungan gerombolan di puncak Bukit Ayam Emas itu. Kuil yang dahulu menjadi tempat di mana dia belajar ilmu silat dari Kong Hwe Ijau siang kini telah menjadi perkampungan gerombolan dan dipagari, dan di sekitar kuil dalam perkampungan itu dibangun beberapa buah rumah tempat tinggal anggota gerombolan.